hai oke di video kali ini saya akan membagikan cara mengkonversi smps half-brick biasa menjadi lc resonant zcs zero current switching mode dan video ini akan saya bagi menjadi dua part ya part yang pertama ini adalah cara desainnya disini saya menggunakan IGBT sepasang GBT30N60A4 dan saya menggunakan gate drive nya ini optocoupler teman-teman bisa menggunakan GDT atau lebih disarankan IR2110 yang mudah dikontrol dan speednya tinggi sedangkan kontrol saya menggunakan SG atau KA3525 yang ori nah disini ada VR ini gunanya untuk mengatur dead time dan disampingnya ini ada RT untuk mengatur frekuensi dan disini ada sistem feedback untuk frekuensi jadi smps ini dulunya saya buat eksperimen LLC tapi belum saya lanjutkan karena belum ada waktu lagi ya yang perlu kita siapkan adalah core untuk LR eksternalnya nanti bisa pakai core 157 yang biru atau yang merah micrometal atau pakai trafo ferit yang kecil tipe PG PM dan lain-lain sama saja nanti saya menggunakan yang micrometal dan jangan lupa di LR nya nanti gunakan kawat yang berangkap atau semacam list wear ya untuk mengurangi faktor skin effect selanjutnya kita perlu siapkan kapasitor tentang 630V atau 1000V seperti kapasitor pada smps biasa ini kita siapkan saja yang dipunyai seterserah kalau saya menyiapkan satu microfarad disini teman-teman bisa mencari misalkan 470N dua kali akan lebih baik apabila dipararel dua gitu ya misal 470N parallel dua atau 500N parallel dua supaya mengurangi stress full text pada kapasitor tersebut setelah dua komponen ini kita dapat kita bisa menentukan frekuensi resonant dulu nah disini saya perlihatkan skema pemasangan LR nya eksternalnya seperti ini secara seris dengan VDS dan trafo utama ya disini ada dua skema sebenarnya sampai lebih baiknya gunakan yang mode dua yang biasa saja nah sekarang kita siapkan LC meter nya bebas menggunakan yang apa saja yang penting bisa membaca nilai yang kecil nah ini kita ukur dulu untuk kapasitor yang saya punya yang satu micro tadi ternyata nilainya cuma 930NF nah ini kemudian ini juga saya ukur LR yang saya punya tadi 4,4 UH atau micro entry ya nilainya kita akan ukur LR internal wadah trafo utama dengan cara kita shortkan bagian kaki sekunder min ke plus atau output yang paling tinggi jadi bukan CT nya ya ini yang disortkan adalah dari min ke plus nya bagian sekunder dan yang kita ukur adalah gulungan primer nya nanti disitu kebaca apabila ada LR internal pada trafo apabila terbaca nilainya biasanya kecil sekali ini sekitar satu micro Henry ya kita search di Google LC kalkulator kemudian pilih yang alebat sirkuit kita buka dan kita masukkan nilai yang sudah kita ukur tadi untuk kapasitornya 930NF disini dan untuk nilai L nya silahkan diisi terserah berapa sesuai frekuensi resonan yang anda inginkan kalau saya ya senemunya saja ini tadi 4,4 saya masukkan disini ketemu 78KZ nah ini bisa disesuaikan ya nilai yang kita ubah nanti ini ini aja nilai LR ini aja tinggal kita gulung atau kita kurangi untuk menyesuaikan resonan frekuensinya nah selanjutnya kita akan mencari nilai dari RT pada SG3525 bisa menggunakan kalkulator ini ya berarti kalau punya saya 78KZ frekuensi resonan dikurangi 10 berarti sekitar 68KZ atau 65KZ untuk frekuensi switching nya ya dari sini untuk trafo utama sebagai gambaran saja ini saya ukur nilainya 300an micro Henry ini setelah saya gap pakai isolasi Captain kalau nggak di gap ini ya normal ya sekitar 1,4 mili Henry nah ini untuk konstruksi trafonya seperti ini ini saya tambahkan gap berupa isolasi Captain tahan panas di tengah-tengahnya gunanya untuk mengurangi efek parasitik induktansi ya dan nanti efeknya jadi nggak panas trafonya lebih aman dari saturasi nanti untuk part 2 nya saya upload insya Allah minggu depan ya tentang perakitan dan tuning nya selamat menikmati 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 selamat menikmati